Intro Meski kalah dari Kroasia, Maroko tetap dapat pujian setinggi langit. Ternyata ini alasannya. Namun semenjutnya mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas Maroko harus mengikuti keunggulan Timnas Kroasia dalam perebutan tempat ketiga, Piala Dunia 2022. Bertandi Stadion Internasional Halifah, Sabtu 17 Desember 2022, Maroko kalah dengan skor tipis 1-2. Dua gol kemenangan Kroasia dicetak oleh Josko Givardio dan Mislav Orsic. Sedangkan Maroko hanya mampu membalas satu gol lewat Hakimi. Pelatih Maroko, Walid Raragui, mengaku bangga dengan pencapaian timnya. Ini akan menjadi tongkak sejarah kebangkitan sepak bola Afrika. Kami ingin bawa kegembiraan bagi para penggembara kami. Tetapi kami tetap senang, kami berada di antara empat yang terbaik di dunia. Kata Raragui, usai pertandingan. Kami beri semua orang pertunjukan yang bagus. Tidak pernah menyerah, selamat kepada berhasil. Mereka patah mendapatkan tempat ketiga. Kami adalah tim muda yang masih belajar, tambahnya. Dirinya mengaku bangga timnya, merasakan baban fisik dari turnamen yang intens setelah memainkan tujuh pertandingan dalam sebulan. Tentu, saya sedikit kecewa dengan kekalahan yang berturut-turut ini. Tapi kami lakukan semua yang kami bisa, lengkapnya. Secara fisik sulit, para pemimpin kamu lelah itu sangat intens. Kami membuat para penggemar lebih bangga dari sebelumnya, itu saja ucaranya. Selamat pilih dunia 2022 di Qatar, Marok memberi dorongan moral bagi sepak bola Afrika. Setelah tidak kesatupun dari tim Afrika yang berhasil lelos dari sebuah grup di Rusia 2018. Kami mungkin baru akan menyadari apa yang kami capai di Qatar setelah 4 tahun. Di pilih dunia berikutnya, kami membuat pencapaian yang luar biasa. Tetapi kami ingin melakukannya lagi, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!